Salah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Haji Aidi Furkan memastikan jika hasil tes USAP atau swap tes kepada 23 siswa dan guru SMAN 1 Mataram hasilnya negatif COVID-19. Mereka mengikuti tes USAP setelah dianggap memiliki riwayat kontak erat dengan siswa SMAN 1 Mataram yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan demikian, pembelajaran tatap muka pun kembali dilanjutkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu Alhamdulillah hasilnya ternyata semuanya negatif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Haji Aidi Furkan mengatakan hasil tes web PCR COVID-19 yang dilakukan pihak rumah sakit umum daerah Provinsi NTB untuk guru dan siswa sebanyak 20 orang pada selasa 12 Januari 2021 dinyatakan negatif COVID-19. Sedangkan tiga orang mengikuti tes rapid antigen atas inisiatif keluarganya juga hasilnya negatif COVID-19. Dengan demikian, pembelajaran secara tatap muka untuk kelas 12 dibuka kembali pada Kamis 14 Januari kemarin dengan jadwal yang sudah disiapkan. Sementara untuk kelas 10 dan 11, belajar tiga kali dalam sepekan yang jumlah siswanya setiap hari tidak lebih dari setengah dari jumlah siswa seluruhnya. Hal ini untuk menghindari kerumunan. Ditegaskan Aidi Pembelajaran Tatap Muka dilakukan dengan sistem blok dan setiap pekan terjadi perubahan blok. Siswa kelas 10 dan 11 hadir tiga kali dalam sepekan dan kelas 12 hadir setiap hari untuk belajar tatap muka sesuai dengan pembagian jadwal blok. Siswa yang masuk pun hanya 50% dari jumlah siswa di setiap kelas. Hari ini saya mendapatkan laporan bahwa ke-23 yang sudah diduga tracing dengan anak kita yang diinformasikan positif COVID itu alhamdulillah hasilnya ternyata semuanya negatif. Artinya bahwa dengan negatif ini sekolah kita minta untuk mengoptimalkan layanan belajar diutamakan kepada anak-anak kelas 12 yang tinggal 10 bulan ke depan akan menyelesaikan pendidikan mereka lalu anak-anak kelas 10 dan 11 boleh diselesaikan dengan kondisi dan rasio ke kondisi sekolah. Kegiatan pembelajaran tetap muka terbatas dimulai pukul 07.30 sampai dengan 11.00 Wita untuk kelas 10 dan 11 dan pukul 07.30 sampai dengan 11.20 Wita untuk kelas 12. Seperti diketahui ada dua orang siswa SMAN 1 Mataram terkonfirmasi positif COVID-19. Awalnya pihak sekolah memperoleh informasi dari orang tua salah satu siswa kelas 12 bahwa anaknya positif COVID-19 saat libur sekolah. Anak itu pun telah melakukan isolasi mandiri dan tidak masuk sekolah di awal pembelajaran tetap muka pada minggu ini. Namun ada seorang siswa SMAN 1 Mataram yang merupakan teman dari siswa tersebut sempat saling bertemu saat libur sekolah. Siswa itu mengikuti pembelajaran secara tetap muka pada awal minggu ini Setelah dilakukan tes ternyata hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19.